Intro Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbut Ristek, Nadi Makarim bersikukuh Menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah Meski pandemi COVID-19 belum usai Nadi berkata pembelajaran jarak jauh PJJ saat ini Tidak berjalan optimal Dia menyebut PJJ juga menjadi beban mental para murid selama ini Nadi berkata selama ini banyak murid yang mengalami stres karena harus belajar daring Dia menyebut anak-anak terbebani secara mental karena kondisi belajar Mengajar tidak dinamis Tanpa bertemu teman dan kebosanan selalu dalam rumah Sementara itu, Sabatungin FM, pemerintah Jepang Berencana memperpanjang masa tanggap darurat Akibat pandemi virus corona atau COVID-19 di Tokyo Dan sejumlah wilayah lain di Lansir Reuters Yang mengutip surat kabar Yomiuri Rabu 5 Mei Penetapan masa darurat corona di Jepang Seharusnya berakhir pada 11 Mei mendatang Pada 25 April lalu, pemerintah Jepang Menetapkan status darurat di Tokyo, Osaka, Kyoto Dan prefektur Hyogo selama 17 hari Hal itu dilakukan untuk menahan Peningkatan kasus infeksi virus corona Dikutip dari CNN Indonesia.com Saya Jackie Farley dan Betty Richardson Untuk Pingwin News di Intermezzo Terima kasih telah menonton!